Pemirsa Jelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 dan untuk mengetahui seperti apa persiapan yang telah dilakukan saat ini sudah hadir Ketua Tim Materi Muktamar Pemuda Muhammadiyah yaitu Abang Deddy Irawan. Nah, Bang Deddy, ini Muktamar Muhammadiyah ini yang ke-18 ini berlangsung di balik papan. Kalimantan Timur ya. Benar, Mbak. Nah, ini kira-kira persiapannya sudah sejauh mana nih? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, kita ucapkan terima kasih undangannya TVMU. Perhari ini kami baru menyelesaikan rapat Pleno 1, Pleno 2. Tadi kita mulai di pagi pembukaan sekitar jam 10. Itu mengundang seluruh peserta Muktamar sekitar 1.170 orang. Kita selesaikan Pleno 1, lalu tadi Pleno 2 itu terkait dengan tata tertib Muktamar, lalu yang kedua kita membahas terkait dengan laporan pertanggung jawaban PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022, lalu kita juga tadi sekaligus menerima masukan dan respon dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah di Indonesia terkait dengan laporan yang kami sampaikan di Periode 2018-2022 ini. Lalu di akhir Pleno 2 tadi kami juga sekaligus membagi seluruh peserta yang ada untuk besok kita lanjutkan lagi. Di Pleno 3 membahas terkait dengan materi Muktamar inti, biasanya terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu terkait dengan garis besar organisasi Pemuda Muhammadiyah 4 tahun ke depan, lalu selanjutnya terkait dengan hal-hal berkembang tentu rekomendasi dan lain sebagainya. Baik, nah ini di acara perhatian akbar Pemuda Muhammadiyah yang ke-18 ini, Muktamar ke-18 ini, ini mengusung tema Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Indonesia. Kenapa mengusung tema ini? Maknanya apa nih Bang? Ya, gini, sebenarnya kalau boleh bicara sedikit ya bahwa nentukan tema ini agak panjang kita berdebatnya, sekitar 2-3 kali rapat. Pertama kita bahas isu-isu strategis, lalu ke depan ini bagaimana kira-kira perkembangannya, lalu ketemulah kita bersepakat di tema ini. Nah, yang menjadi dasar pijakan adalah buku yang ditulis oleh Cak Nanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, beliau menulis tentang Pemuda Negarawan, itu yang menjadi salah satu pijakan kita mengisi substansi dari tema tersebut. Yang kedua, seperti yang kami sampaikan ketika menghadap Presiden, Cak Nanto sampaikan bahwa tema tersebut mengandung makna dan harapan, utamanya karena ini kita laksanakan di IKN. Pertama, tentu mendukung pemerintah ya terkait dengan rencana pemindahan ibu kota, namun bukan hanya fisik saja, kita berharap dengan tema Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Indonesia dalam pemindahan tersebut terkait harapan, pemerataan, lalu menghapus kesenjangan dan pembangunan Indonesia Sentes itu dapat terjadi dan Pemuda Muhammadiyah ikut mengawal proses berlangsungnya tersebut. Sehingga tema ini kami pilih, nanti juga nanti akan disampaikan secara langsung di forum pembukaan kepada Bapak Presiden, sehingga itu menjadi atensi ya dari Pemuda Muhammadiyah. Juga nanti tentu dalam pembahasan di Pleno ketiga ya terkait dengan rekomendasi usulan kepada pemerintah, ini kami tekankan dan menjadi masukan kepada pemerintah agar diperhatikan hal-hal yang menjadi rekomendasi si kawan-kawan si Indonesia nanti. Baik, jadi ini termasuk juga pemilihan temanya ini dan juga berlangsung di Kalimantan, ini juga karena untuk mendukung pemerintah, tapi apakah sebelumnya ada pilihan tempat lain untuk lokasi muktamar ini? Oh tentu ya, karena memang kalau kita seperti biasa tanwir sebelum penentuan waktu muktamar itu, kita mengundang seluruh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Indonesia untuk memajukan diri, untuk menjadi tuan rumah terkait kesiapan administrasi dan lain sebagainya. Tentu hal yang paling salah satu, yang paling kami jadi landasan, pijakan, dasar, mengapa kami memilih suatu lokasi menjadi tuan rumah, pertama terkait dengan aspek strategis, isu-isu yang mau kami bahas, yang kedua terkait persiapan teknis. Dan Kalimantan Timur ini memenuhi dua aspek tersebut, tentu tuan rumah yang lain juga memenuhi, namun kebutuhan isu strategis yang akan kita usung menjadikan Kalimantan Timur ini, ya itu ini pilihan yang tepat lah kita putuskan di rapat dan kita sampaikan kepada seluruh muktamirin bahwa kita akan melaksanakan di sana. Baik, nah tadi juga dibahas tentang isu-isu strategis. Nah terkait isu-isu strategis ini isu-isu strategis apa nih nanti akan diangkat dan juga dibahas dalam muktamar Muda Muhammadiyah? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita concern, kita mendukung pemerintah dan karena sudah diputuskan ya, kita mendukung pemindahan ibu kota ini. Nah saya kira ini langkah besar, revolusioner, sesuatu yang sudah lama direncanakan oleh Republik ini dan sekarang dieksekusi. Dan ada dua hal tuh, hal-hal isu strategis yang disampaikan Cak Nanto pada waktu menghadap Presiden. Saya ulang lagi, yang pertama terkait pemerataan tadi, pemerataan bahwa dengan berpindahnya ini bukan hanya bangunan fisik saja, namun pemerataan harapan masyarakat Indonesia, kesenjangan ini dapat kita atasi lalu kesejahteraan dapat terdistribusi dengan baik. Itu menjadi isu strategis, isu sangat strategis yang kami tekankan karena memang jangan sampai nanti pindah ibu kota, harapannya ekonominya tidak jawa sentris lagi, namun ketika pindah ke Kalimantan, jadinya Kalimantan sentris kan, gak boleh begitu. Nah makanya ini kami kawal ke depan bagaimana isu Indonesia sentris ini, utamanya terkait pemerataan, sehingga harapan masyarakat Indonesia agar bangkit dari kemiskinan, lalu Indonesia dapat lepas dari jebakan negara berkembang, bisa maju, itu yang menjadi konsen kami dan akan kami kawal pada Muktamar ini. Baik, nah terkait juga pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammad ini di Kalimantan, Timur Balikpapan, ini kira-kira nanti ada berapa orang yang akan hadir, baik sebagai peserta ataupun penggila, karena kan mengingat lokasinya cukup jauh ya. Ya memang dari sisi jarak cukup jauh, apalagi wilayah yang Aceh, Sumatera Utara, lalu wilayah-wilayah Timur Indonesia, karena dengan pesawat itu bisa sambung dua kali ya, itu cukup jauh, transit benar, transit dengan biaya yang cukup lah mahal lah, cuma karena pemuda mungkin sudah lebih mandiri ya, jadi bisa mengatasi itu. Nah, kira-kira kalau untuk peserta itu sekitar 1170 ya, ini yang punya hak suara. Untuk pengembira memang kami menyiapkan beberapa titik lokasi untuk menampung dan kami harap, kami meminta kepada seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah agar segera menyampaikan kepada kami daftarnya, sehingga kami bisa mengantisipasi untuk tempatnya, agar nggak terlantar, lalu untuk bantuan konsumsi, transportasi, dan lain sebagainya. Namun kami menduga mungkin bisa sampai ini ya, 5 ribu atau 10 ribu orang ya kali ya. Itu termasuk pengembirai juga? Ya, itu pengembirai dengan jarak yang sangat jauh seperti itu ya. Mungkin kalau dibuat di Jawa itu bisa lebih ramai lagi ya, 100 ribu ya, tapi ini mungkin sekitar 5 ribu sampai 10 ribu, apalagi memang acaranya cukup pendek ya di sana, karena kita sudah menyelesaikan pleno 1, pleno 2, pleno 3 secara daring, lalu kita di sana hanya tinggal pembuka tanwir, tanwir tanggal 21, lalu tanggal 22 pembukaan yang dibuka oleh Pak Presiden dan Prof Haider Nasir, lalu kita siangnya direncanakan sudah pemilihan, sampai sore sudah ada penetapan calon formatur yang terpilih, dan diharapkan nanti besoknya itu sudah ada bisa kita buat penutupan. Tentu ada juga acara-acara yang menyertai, seperti seminar-seminar nasional, yang menghadirkan toko-toko nasional, kita beberapa sudah kita inventarisir untuk diundang. Kita mengundang, ini ya, Erick Thohir, Menteri BUMN, ini kan salah satu yang digadang-gadang ya, menjadi calon kuat untuk bertarung di pemilu 2024 ini, kita juga mengundang Ganjar Pranowo, salah satunya juga yang digadang-gadang, walaupun kata orang belum ada rekomendasi partainya, kita juga mungkin mengundang calon yang lain, sepertinya ada juga aspirasi ke Pak Prabowo gitu ya, itu coba sedang dikomunikasikan sama tim yang ada di PP Pemuda Muhammadiyah, agar ide-ide gagasan pokok-pokok pikiran yang mereka miliki, dapat tersampaikan kepada kami, dan hal-hal yang kami sampaikan juga, terkait ide gagasan dapat kami sampaikan kepada mereka, sehingga nanti jika sudah memimpin itu, bisa langsung terkoneksi begitu. Ya, sepertinya karena ini ya, level pemuda sudah ya, ini sudah pada melek politik, bahkan sudah sebagian berafiliasi dengan partai politik, terlibat ya di partai politik, saya kira itu udah nggak hal tabu ya untuk Pemuda Muhammadiyah gitu. Baik, nah kira-kira tantangannya apa nih, yang dialami kendalanya ketika mempersiapkan untuk muktamar di Balikpapan, dan dengan tadi targetnya juga 5.000 orang gitu, kalau bisa kan, itu seperti apa? Ya ya, tantangan tentu banyak ya, tapi kan kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya pengalaman menyelenggarkan muktamar ya, bukan baru kali ini aja. Yang kedua juga, warga Muhammadiyah dukungannya luar biasa, supportnya untuk warga di Kalimantan Timur, membantu hal-hal teknis penyiapan, persiapan muktamar di sana. Karena tentu kendala ya biaya ya, namun itu dapat selesai, Alhamdulillah bantuan pemerintah provinsi, dari dana provinsi lalu beberapa DPR yang menjadi senior kita di sana juga ikut membantu. Saya kira inilah dengan doa dan dukungan kawan-kawan semua, ini dapat berjalan lancar, saya mudah-mudahan. Baik, nah ini terkait harapannya juga nanti seperti apa gitu, dan juga terkait juga kepemimpinan nanti, pemimpin baru yang akan memimpin pemuda Muhammadiyah untuk periode selanjutnya seperti apa? Baik, tentu ini ya harapan kami muktamar ini dapat berjalan lancar, selesai, karena banyak juga organisasi di luar ya, yang musyawara lalu terjadi kisru sampai nggak selesai, tapi saya kira di Muhammadiyah ini karena kita punya rumah besar itu terjaga, dinamika setinggi apapun pasti akan terselesaikan karena kita punya rumah besar Muhammadiyah. Jadi aspek itu tentu kami tidak khawatir itu terjadi, namun kami tetap siap-siap jaga-jaga agar ini tetap kondusif, jangan sampai ada pihak-pihak luar yang ikut mengganggu jalannya ya, demokrasi di pemuda Muhammadiyah ini, jangan sampai tersenderai. Harapan ke depan ya, karena saya juga calon formatur, jadi memang sistem formatur ini agak mengkampang. Berapa orang ya kalau pemuda Muhammadiyah? Gimana? Untuk formatur di pemuda Muhammadiyah berapa orang ya? Tetap 13 ya, 13 calon formatur dari 36 sekarang yang sudah masuk rekomendasi dari pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Sudah calon tetap, nanti ditetapkan di Tanwir tanggal 21. Nah, karena ini juga sedikit saya kasih informasi, ada atensi dari kami, karena sistem formatur ini menghambat masing-masing calon ini untuk bisa visi misi, lalu untuk debat kandidat itu forumnya sulit dilaksanakan, karena nggak jelas ini, kan nggak mungkin 38 orang diundang debat kandidat, ya itu selesainya kapan gitu. Nama ke dari itu, di anggaran revisi ini, materi ini kami kasih perhatian lebih, terkait dengan pola pemilihan, mau kami kembalikan lagi ke sistem pemilihan umum, agar nanti publik Muhammadiyah, kader-kader pemuda, bahkan publik Indonesia dapat menguji, yang ke depan itu akan memimpin visi misinya apa, pandangannya terkait kebangsaan, kemuhamadiahan, lalu kekenegaranan bagaimana. Nah, itu yang mau kami ubah menjadi sangat substansi bagi kami, itu kami ubah karena jangan sampai seperti sekarang, dinamikanya agak tertahan karena calon formatur gitu, jadi orang mau disebut calon ketua umum lucu, karena konstitusinya tidak memadai untuk hal itu. Baik, berarti itu artinya nanti akan ada pergantian pola pemilihannya untuk langsung memilih ketua umum, seperti itu. Iya, benar, benar. Atau tetap ada dua, jadi tetap memilih formatur juga, dan ada untuk memilih ketua umum juga, atau bagaimana? Opsi yang kami tawarkan nanti untuk pemilihan calon ketua umum, tentu langsung, tetap didampingi 12 formatur yang akan dipilih. Kita kembalikan seperti sebelum perubahan muktamar di Yogyakarta. Saya kira itu lebih relevan untuk pemuda Muhammadiyah, tapi bagaimanapun mbak, ini kita kembalikan kepada muktamirin nanti yang hadir, apakah bersepakat untuk dengan sistem yang baru ini, karena bagaimanapun kalau kita paksa mereka tidak sepakat, ya tidak bisa juga. Iya, baik. Terakhir ini himbawan mungkin bagi peserta muktamar, dan juga mungkin bagi calon formatur dalam menghadapi muktamar pemuda Muhammadiyah, nantinya apalagi di Balikpapan. Seperti apa himbawannya? Himbawan kepada seluruh peserta pemuda Muhammadiyah, dimanapun berada yang sudah mempersiapkan diri untuk hadir di muktamar pemuda Muhammadiyah. Tetap, ini ya, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, jangan lupa terus berkomunikasi kepada tim kepanitiaan yang sudah ditunjuk, berkomunikasi kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, agar kedatangan dapat disambut, lalu dapat dibantu untuk sampai ke penginapan, karena memang saya kira banyak juga dari seluruh peserta yang akan datang itu belum pernah ke Balikpapan, saya yakin itu banyak yang belum pernah ke sana, tempat baru, dan tentu tetap kita mengedepankan akhlak yang baik karena kita bertamu ke masyarakat lain, walaupun kita tetap dalam satu NKRI, namun kebudayaan, lalu sosial budaya, dan lain sebagainya, itu masyarakat berbeda-beda, kita harus tetap menjunjung tinggi dan saling menghormati. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih, Abang Dady Hirawan. Terima kasih, Mbak. Tadi penjelasannya, mudah-mudahan, Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18 bisa sukses ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Dan, Pemirsa, itu tadi, wawancara dengan ketua tim materi Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-18, yaitu Abang Dady Hirawan, dan demikian kembali ke studio, Pemirsa.